Halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya hadisnya jdw untuk kali ini pembahasan TV sub dengan keluhan seperti ini ya tidak ada siaran ya jadi ini sudah gulir ke atas ini sehat cuma satu baik langsung saya coba scan untuk tv-nya kita program dulu cari yang otomatis saja Hai informasi dari pemilik TV jadi TV ini sebetulnya ada siaranya cuman setiap setelah dimatikan siaran hilang total jadi setiap mau nonton TV selalu di-scan lagi selalu begitu dan selalu hilang kita skip saja ya untuk videonya ini udah di atas nah kan ada dia ya ya nomor pun berubah ya menjadi 23 industrial ada komplit informasinya tidak ada yang kurang untuk channel yang tersimpan dia kalau di-scan nyimpan dia kalau dimatikan siaranya hilang selalu mengulang lagi jadi setiap nonton scan ulang nonton scan ulang sudah 16 17 17 kalau disini memang jelek ya untuk siaran televisinya karena daerah perbukitan kita berada di ini apa ya lembah ya hai 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 full-nya ada ya coba Malauku 필요mu Tetap terlindung setelah beraktifitas akhir-nya ada sudah matikan dari remote kalau remote kita nyatuh kembali logo sudah tampil ini dia kembali lagi ke satu dan siaran hilang sudah pindah pun ya kalau pencet angka dia bisa angkanya aja yang bisa cuman siaranya tetap kosong selalu begini langsung saja kita coba perbaiki untuk pesawat televisinya selamat menikmati Oke baik sobat ya ini TV sudah terbuka sudah selanjang untuk kerusakan seperti itu kecurigaan saya pada IC bios ini ya nah ini harus diganti dan diisi data yang sama digunakan solder biasa saja tidak usah pakai aduh kok gemeteran ini apa lapar apa ya tuh gemeteran soldernya pak tangannya ini oh soldernya kirain saya masih lapar tadi kita siapkan laptopnya ya kita cari IC nya kita cari 25Q64 udah kita pasang dia tinggal kita copy ya selamat menikmati keadaan bingkir saya yang kacau beliau ya kacau beliau bukan kacau balau kita cek dulu ya betul sudah kita cek untuk pin-pinnya apakah sudah connect semua pin kelima tidak connect ya untuk IC nya kita cek nah ini sudah kita tinggal cari file-nya untuk tv-sub 32le185i ya cari dulu oke ini file sudah ketemu ya 32le185i sampai bingung saya naroknya dimana langsung saja kita isikan kita pasang IC nya aduh tak geli sapi ni kita scan oke biar oke bahasa indonesia tidak masalah oke kita kita untuk pencariannya ya biar hasil akhirnya saja oke sudah mulai ada yang tersimpan ya kita 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 selamat menikmati oke sudah tersimpan ini ya coba akumasi seperti tadi coba kita matikan dinyalakan lagi iya sudah sudah tersimpan jadi solusinya ganti IC memory selamat menikmati selamat menikmati